saya membentuk uruk V kita belah dan kita sambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel top florist channel yang membahas seputar dunia bonsai, tanaman hias dan bunga oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara sambung pucuk Bougainville di depan kita ini ada Bougainville lokal orange ini usia sekitar 3 bulan dari proses penyetekan perjabangan lumayan banyak ya sudah saya siapkan entrist nya ini ada dua jenis entrist nya lor yang satu jenis golden rush satunya lagi Hawaii Fanta gunting mudahan pisau gunting pruning plastik dan tali sudah saya siapkan kita langsung saja ke videonya oke pertama-tama kita pilih batang yang mau kita sambung dulu lor kita potong sekitar 2 sampai 3 cm dari batang utama nah segini ingat ukuran 2 sampai 3 cm nah selanjutnya saya biasanya merapikan hasil potongan tadi lor kita rapikan hasil potongan tadi karena biasanya menggunakan gunting gambium terluka lor seperti ini kita rapikan oke setelah itu kita siapkan entrist nya lor biasanya saya menggunakan 2 mata tunas sampai 3 mata tunas kita potong disini saja ya nah ini dia lor proses penyayatannya lor kita sayat seperti huruf V seperti ini kita sedikit rapikan bagian nantas nya supaya lurus dan presisi seperti ini lor maaf kamera tidak bisa fokus lor intinya membentuk huruf V kita lanjut ke proses penyambungan kita belah bagian yang mau kita sambung lor ukuran sekitar saya tahan entrist tadi lor jangan lupa kita kurangin daunnya untuk mengurangi penguapan oke kita lanjut penyambungan usahakan sambungan mepet ke samping lor supaya gambium bertemu gambium oke kita lanjut penalian ini kita siapkan tali kita ikat menggunakan tali rafia aja lor seperti ini kita ikat bagian atas dulu kita ulangin dua kali lor lanjut kita ikat bagian bawah maaf teman-teman bidunya terpotong ada sedikit gendala bisa kita mulai lagi intinya sayatan membentuk huruf filur kita ulangin lagi kita belah sesuai ukuran entrist tadi ya agak sedikit sulit yang penting sabar dan telaten lor yap seperti ini sambungan mepet di pinggir lor agar bertemu gambium dan gambium lanjut kita proses penalian seperti yang pertama tadi kita ikat bagian atas terlebih dahulu sup kita ulangin satu kali lagi yap kita lanjut ke bagian bawah agak sedikit susah ini lor di depan kamera namanya juga proses belajar oke seperti ini dua kali set kita potong supaya terlihat rapi lanjut kita sungkup menggunakan plastik lalu kita ikat untuk pengikatan tidak perlu terlalu kencang lor intinya supaya udara dari luar tidak masuk ke dalam supaya udara di dalam lembab oke kita lanjut sambung berikutnya kita percepat 4 calur sayat membentuk uruk V kita belah dan kita sambung ingat sambungan berata di pinggir kemudian kita tali bagian atas terlebih dahulu dua kali ikat lanjut ke bawah dua kali ikat juga kita gunting supaya rapi lanjut kita sungkup menggunakan plastik seperti ini kita lanjutkan berikutnya ini HW Fanta kita ulangi lagi sayat seperti huruf V maaf kamera tidak terlihat lho kurang ke bawah sedikit kita geser oke sempat kita tali bagian atas dahulu dua kali ikat lanjut ikat ke bawah dua kali ikat lalu kita sungkup kembali seperti yang sebelumnya ini saya kasih dua-dua supaya apabila yang satu gagal masih ada satu lagir jadi dua warna dua warna ya seperti ini hasilnya kita tunggu dua sampai tiga minggu untuk proses muncul tunas baru oke segitu saja terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati